Dan perayaan Imlek di berbagai daerah di Indonesia juga dirayakan seperti di Surabaya, warga Tionghoa memancatkan doa agar di tahun baru ini bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sementara di Ambon, perayaan Imlek dimeriahkan oleh pesta kembang api. Sejak minggu malam, warga Tionghoa di Surabaya dan sekitarnya terus berdatangan ke Klenteng Cokro untuk memajatkan doa-doa kepada Dewa Dewi. Mereka berharap di hari raya Imlek mendapatkan berkah dan kelancaran rezeki serta dilindungi dari mara bahaya di tahun monyet api. Perayaan Imlek di Surabaya berjalan lancar dan dijaga ketat petugas kepolisian. Dan kita berdoa bersama-sama. Doa yang paling bagus adalah doa bersama daripada doa yang menurut sesuatu perorangan lebih banyak. Untuk peruntungan tahun monyet ini seperti apa? Peruntungan perikurungan tahun monyet. Kita prediksi karena monyet itu banyak teman. Kita prediksi mungkin perikurungan kita tahun monyet bisa ditahui. Sementara itu di Ambon, perayaan Imlek dimeriahkan oleh pesta kembang api. Perayaan yang disemarekan dengan pesta kembang api merupakan yang pertama kalinya di Ambon. Sebelumnya tepat pukul 00.00 waktu Indonesia Timur, ratusan warga keturunan Tionghoa di kota Ambon, Maluku menyambut perayaan Imlek di depan gereja Hokkimtong. Pedeta Limanuking, Ketua Majelis Hokkimtong Ambon mengungkapkan masyarakat Tionghoa yang berada di kota Ambon tidak ada bedanya dengan masyarakat Maluku. Inilah masyarakat Tionghoa yang tidak berbeda dengan masyarakat Maluku yang mana kita satu dalam membangun kota negeri ini. Buahnya Yesus memberkati kita. Perayaan Imlek di Ambon dijaga secara ketat oleh aparat gabungan TNI Polri. Kemariaan serupa juga terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat. Ribuan kembang api yang diledakkan di udara menandai pergantian tahun dari Sio Kambing ke Sio Menyet Api. Pesta kembang api yang digelar oleh wihara Walas Asih di kota Cirebon, Jawa Barat mewarnai kemeriaan tahun baru Imlek. Perayaan pergantian tahun menuju Imlek 2567 ini diikuti juga oleh ratusan masyarakat di Cirebon baik keturunan Tionghoa maupun masyarakat umum. Selain Pesta Seribu Kembang Api, kemeriaan acara tahun baru Imlek di Cirebon juga makin sempurna dengan kehadiran atraksi menarik barungsai yang ditampilkan secara profesional oleh para pemainnya. Hendakan suara tim pani mengiringi kemeriaan acara yang ditampilkan di tengah jalur protokol. Atraksi barungsai yang linca ini memikat perhatian ribuan pasang mata penonton yang datang berdesakan memadati wihara setempat. Tim Kontributor, Berita 1